Dengan terbangunnya GLS Lot 7 yaitu antara Desa Tambakrejo dengan Desa Serang dapat 18 pantai yang akan bisa terbuka untuk akses pariwisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa jenengan pun juga meningkatkan kapasitas jenengan, meningkatkan kualitas destinasi jenengan, meningkatkan diri jenengan sendiri sebagai pengelola pariwisata. Artinya, pariwisata itu fleksibel, artinya membuatnya sangat ramai, bisa jadi 2-3 tahun malah sepi. Mungkin ini terus berkomunikasi, terus bermusyawarah, punya caranya destinasi mereka, pantai Tambakrejo, pantai Pasetran, desa Tambakrejo sendiri, inovasi kreatif untuk mengemas, mengepak, wisatanya kalian. Dan jenengan malah wiambang, mari malah akan merasa lemah, misalnya mereka menge-��inkan seperti ini. Kalau kita ngeris lagi tidakари-m AOPA tapi maaf, kita Brian, ini kembaling-manteek, agar mereka bisa dibuat pikirannya. JLS yang ada ini, maka pantai tambah reja ini malah bisa surut ada apa yang ada? merga pantai tambah reja ini akhirnya tidak ada saingan disana tambah reja ini tidak ada saingan nah saingan ini ada apa? banteng, jebring, bakung, kuda, keben artinya ditempuh dari sini bisa bangun oke, Pak Ibu-Ibu sejarah milo, niki, sampun monten kempalan monggo, setiap permasalahan, setiap kegiatan setiap opos yang diangen-angen, setiap ide yang muncul maka bicarakan, bebas ngerti, kalau pari ini pangkertasan sekedek sebagai insan pariwisata rapatilah ibaratnya gontok-gontoan monggo, ide sebagus apapun silahkan dikeluarkan panjenengan pasti punya ide satu-satu pasti monggo dikeluarkan disampaikan mengkaitkan monten ketua nih Pak niki nanti disepakati satu ide yang disepakati bersama belum tentu yang paling bagus disepakati bersama ketika keluar dari musawarah ini nanti harus diugemi setiap anggota harus dijalankan setiap anggota merga niki adalah keputusan bersama dikerjakan untuk kebaikan Pantai Tamba Rejo sendiri mungkin ngoten nah makanya saya yakin dengan adanya kekuatan dengan adanya kekumpakan dari setiap pengelola di Pantai Tamba Rejo saya yakin Pantai Tamba Rejo pasti akan lebih bagus intinya nge tasik baru belum tahu apa-apa tentang wisata kedepannya gitu nge untuk tambak ada kegiatan rutin setiap Jumat nge setiap Jumat nge setiap Jumat bersih-bersih Pantai nge nah sampahnya tak kapak nge 오빠 tiba-tiba VAN DIMKSAKE MENSIAA tidak , itu tidak masalah Terima kasih telah menonton Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar sedang mendampingi kegiatan bersih pantai di Pantai Tambak Rejo dan Pasitran Gondomaye di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Monotirto, Kabupaten Blitar Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dari pantai tersebut untuk meningkatkan kualitas destinasi dari pantai itu Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk dari Sabta Pesona yaitu menciptakan sebuah keindahan, kebersihan di pantai sehingga pantai sangat layak untuk dikunjungi hal ini juga untuk menyambut terbangunnya GLS karena memang dengan terbangunnya GLS Lot 7 yaitu antara Desa Tambak Rejo dengan Desa Serang itu terdapat 18 pantai yang akan bisa terbuka untuk akses pariwisata apabila memang destinasi-destinasi lama seperti Pantai Tambak Rejo dan Pasitran Gondomaye ini mereka tidak akan survive untuk menghadapi potensi-potensi untuk menghadapi pantai-pantai yang baru ini dari kunjungan masyarakat maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan kunjungan yang ada di Pantai Tambak Rejo dan Pasitran Gondomaye akan lebih meningkat dan akan diharapkan kembali lagi karena terkesan dengan keindahan Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pasitran Gondomaye harapan kami terhadap rekan-rekan kelompok sadar wisata di Desa Tambak Rejo diharapkan mereka terus mengadakan kegiatan seperti ini untuk menciptakan kondusivitas lingkungan kondusivitas desa sebagai desa destinasi wisata untuk membersihkan daya tarik-daya tarik wisatanya sehingga daya tarik wisata ini akan berlangsung lebih lama dan berkelanjutan sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati